Kita beralih ke informasi lain, sodara memasuki masa pendaftaran parpol menjelang pemilu tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kepulauan Riau masih menemukan data ganda dalam internal partai politik terdaftar. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kepulauan Riau, Said Abdullah Dahlawi. Jumat siang saat ini pihaknya terus melakukan pencermatan terutama pada keanggotaan parpol yang sudah terdaftar di KPU yang terverifikasi dengan dokumen lengkap. Namun selama masa pendaftaran parpol ini, Bawaslu Kepulauan Riau masih menemukan data keanggotaan ganda pada internal partai yang telah terdaftar. Selain temuan berupa data ganda di internal beberapa partai politik, Bawaslu juga menemukan partai dengan jumlah anggota yang masih kurang dari batas minimal yang ditentukan. Selain Bawaslu, temuan-temuan itu juga terus dicermati oleh KPU melalui pendekatan yang berbeda pula, sehingga diharapkan segala temuan-temuan tersebut dapat diperbaiki jelang pengumuman partai politik pada Desember mendatang. Di beberapa parpol, kemudian juga ada juga parpol yang jumlah keanggotaannya itu kurang daripada yang ditentukan. Ada, seperti itu. Nah, ini akan menjadi semacam catatan-catatan kita, tetapi saya kira juga teman-teman KPU juga melakukan pencermatan tersendiri, dan KPU RI juga melakukan pencermatan melalui aplikasi Sipol itu. Jadi secara bersama-sama kita agar kemudian proses dan teman-teman itu dapat diperbaiki. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kepulauan Riau, Said Abdullah Dahlawi. Jumat siang saat ini pihaknya terus melakukan pencermatan terutama pada keanggotaan parpol yang sudah terdaftar di KPU dan terverifikasi dengan dokumen lengkap. Namun, selama masa pendaftaran parpol ini, Bawaslu Kepri masih menemukan data keanggotaan ganda pada internal partai yang telah terdaftar. Selain temuan berupa data ganda di internal beberapa partai politik, Bawaslu juga menemukan partai dengan jumlah anggota yang masih kurang dari batas minimal yang ditentukan. Selain Bawaslu, temuan-temuan itu juga turut dicermati oleh KPU melalui pendekatan yang berbeda pula. Sehingga diharapkan segala temuan-temuan tersebut dapat diperbaiki jelang pengumuman partai politik pada Desember mendatang. di beberapa parpol, kemudian juga ada juga parpol yang jumlah keanggotaannya itu kurang daripada yang ditentukan. Ada, seperti itu. Nah, ini akan menjadi semacam catatan-catatan kita, tetapi saya kira juga teman-teman KPU juga melakukan pencermatan tersendiri, dan KPURI juga melakukan pencermatan melalui aplikasi Sipol itu. Jadi secara bersama-sama, kita agar kemudian proses dan teman-teman itu dapat diperbaiki dan dibetulkan bagaimana seharusnya. Bawaslu terus melakukan pengawasan terhadap proses pendataan pemilih di Provinsi Kepulauan Riau, di mana saat ini banyak kelompok-kelompok yang harus menjadi perhatian terkait validitas data pemilih. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pina.